Setelah itu saudara, sebanyak 39 tersangka berhasil diamankan Polres Rokan Hulu selama operasi antik lancang kuning tahun 2024 dengan 30 kasus yang berhasil diungkap. Selama operasi antik Polres Rokan Hulu mengungkap sebanyak 30 kasus mulai dari satres narkoba Polres Rohul hingga jajaran Polsek Rohul. Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono mengatakan dari 30 kasus tersebut diamankan 39 tersangka yang terdiri dari 38 laki-laki dan 1 perempuan. Dari tangan para tersangka juga diamankan barang bukti berupa 465,6 gram sabu dan 75,76 gram ganja. Tidak hanya selama operasi antik namun Polres Rohul berkomitmen akan terus memberantas narkoba di Rokan Hulu dan akan memerintahkan jajaran agar mengungkap satu kasus narkoba per minggu di setiap jajaran Polsek. ...dan guning 2024 saat narkoba Polres Rokan Hulu untuk hasil operasi antik namunnya guning tahun 2024 untuk jumlah keseluruhan kasus adalah 30 dengan rincian sat narkoba 12 kasus dan Polsek jajaran sebanyak 18 kasus di mana jumlah tersangka adalah 38 orang. Saat ini semua tersangka telah diamankan di Polres Rohul dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memberantas jaringan narkoba hingga ke pemasok. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, Tim Liputan TVRI Riau, melaporkan.